Jauh di dalam hutan para elf, tepatnya di selatan dari kerajaan Monian, terdapat sebuah jurang kegelapan tanpa dasar. Dimana di tempat tersebut bersemayam sesosok iblis kuno yang mampu menggunakan pedang tertajamnya, untuk membuat luka yang tak tersembuhkan di Land of Dawn. Orang-orang menyebut jurang itu dengan julukan Shadow Abyss. Jauh di dalam jurang legendaris ini, terdapat pula iblis mengerikan di Land of Dawn yang tersegel. Iblis tersebut bernama Abyss Dominator. Namun, seiring berjalannya waktu, segel tersebut mulai pudar dan iblis itu pun mulai bertambah kuat. Abyss Dominator dan para pasukan kegelapan merupakan bawahan dari sang iblis legenda, atau yang lebih dikenal sebagai sang kegelapan. Tujuan utama dari sang kegelapan adalah memperbanyak pasukan kegelapan, dan bersiap untuk melakukan peperangan besar. Mereka menawarkan kekuatan kegelapan bagi para kaum yang menginginkan kekuatan yang lebih, dan hal tersebut pun sampai pada klan Dark Elf. Dark Elf adalah para elf yang sudah tidak mempercayai Moon God. Kekuatan para Dark Elf yang menjadi pengikut iblis kegelapan mulai meningkat. Namun dibalik semua itu dibutuhkan imbalan yang sangat mahal. Karena tiap bulan purnama, klan Dark Elf harus mengorbankan salah satu anggotanya untuk dilempar ke Shadow Abyss sebagai tumbal. Dan hal tersebut pun jatuh kepada Selena, adik kandung dari Karina. Selena pun dilemparkan ke dalam jurang kegelapan yang dipercaya tanpa dasar, dan merupakan tempat tinggal dari Abyss Dominator. Sementara itu, Karina yang tidak terima akan hal tersebut membunuh para Dark Elf yang telah mengorbankan adiknya tersebut. Dengan diperkati kekuatan dari Moon God, Karina memutuskan untuk berkelana dan menghabisi semua Dark Elf, serta iblis yang ditemuinya. Karina menganggap adiknya tidak selamat dalam obsiden itu. Sementara itu, Selena yang merupakan adik dari Karina, berhasil selamat setelah jatuh dari jurang kegelapan tersebut. Dia merasakan keputusasaan dan rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Abyss Dominator atau Sang Iblis yang tersegel selama beberapa ratus tahun di jurang tersebut telah bebas. Dia pun mencoba untuk merasuki tubuh Selena untuk dijadikan tubuh barunya. Namun, ketika Selena hampir ditelan oleh energi kegelapan, sebuah keajaiban pun terjadi. Muncul cahaya biru hangat yang menyelimutinya. Cahaya tersebut berseteru dengan kekuatan kegelapan di tubuh Selena yang lemah. Matanya pun kini berwarna ungu serta merah menyala bersama Abyss Dominator yang jinak dan terbang mengelilinginya. Para Dark Force di jurang tersebut kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah gadis muda itu dicintai oleh kekuatan Abyss Dominator dan juga Moon God. Keduanya adalah dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Namun hal itu bisa menjadi keseimbangan sempurna di dalam tubuh Selena. Para pasukan Dark Force mulai ragu melihat hal tersebut. Karena Selena yang merupakan tumbal mereka malah memiliki kekuatan kegelapan dari iblis yang sempat tersegel di sana. Salah seorang dari mereka pun mencoba untuk menyerangnya. Namun naas, kekuatan kegelapan dari Selena justru dengan mudah melenyapkan iblis tersebut dan para iblis di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di pikiran para Dark Force. Suara tersebut menyuruh mereka agar tidak mengganggu Selena. Karena dia akan menjadi salah satu pemimpin hebat di Shadow Abyss. Mereka pun tunduk dengan suara itu dan meninggalkan Selena. Selena pun terlahir kembali sebagai makhluk baru dengan para Dark Force serta Abyss Dominator di sisinya. Karena pengaruh kegelapan, dia sudah melupakan masa lalunya. Selena kian mahir mengendalikan kekuatannya. Dan dia pun sudah menemukan cara untuk memanipulasi Abyss Dominator untuk melepaskan sihir kegelapan. Sihir tersebut kemudian akan ia serap ke dalam tubuhnya. Dan mengubahnya menjadi sosok iblis wanita dengan kemampuan yang sangat mengerikan. Sang kegelapan kemudian menunjuknya sebagai salah satu dari iblis penguasa. Bahkan, sang ratu iblis Alice sampai terkesima melihat sosok Selena. Jauh dalam dirinya, dia mengakui kekuatan Selena dan menyadari bahwa Selena memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Dan pada suatu hari, sang iblis legenda memberikan misi kepada Selena untuk mengambil energi misterius yang ada di dalam labirin Minoan. Tamat Itulah tadi cerita dari hero Selena, sang gadis remaja elf yang lumayan.